Alhamdulillah 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 Allah Kembali lagi di Islam Itu Indah Coba dites lagi semangatnya ya Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillah Nah buat Jama'ah yang baru bergabung sekali lagi Kami ingatkan hari ini temanya adalah Investasi Dosa Sebelum kita mendengarkan Murota Sekarang akan kami berikan kesempatan Untuk Jama'ah yang di studio untuk bertanya Kepada narasumber kami silahkan yuk Yang mau bertanya angkat tangan yang paling tinggi Silahkan yuk Ini Ibu yang ini curi start nih kayaknya semangat banget Ibu Silahkan Ibu Assalamualaikum Namanya siapa? Waalaikumsalam Namanya Ibu Ati Keresmiati Dari MTKD Bandung Wetan Gue tepuk tangan dulu dong Silahkan pertanyaannya Ibu Ustaz Saya akan bertanya Apa ancamannya Dalam kehidupan di dunia dan di akhirat Jika kita melakukan investasi dosa? Oke Pertanyaan singkat jelas dan padat ya Ustaz Luluk mungkin boleh dimulai Iya yang pertama di dunia hidupnya Tidak akan berkah Berkah itu artinya Ziyadatul Khair bertambah kebaikan Bertambah kemanfaatan Yang kedua ketika melakukan maksiat Maka kita melihat Oh iya doa kita tidak akan diterima oleh Allah Karena khawatirnya Banyak makanan pakaian Kemudian yang masuk dalam tubuh kita ini Yang kita pakai yakni syubhat bahkan haram Kemudian di nerakanya Allah Di akhirat nanti Insya Allah mudah-mudahan Allah Mudahkan kita untuk menghindar Dari hal-hal maksiat yang menjerumaskan kepada keburukan Amin Ya jelas Orang yang melakukan dosa Investasi dosa Itu berakibat merugikan diri sendiri Dan merugikan orang lain Orang banyak Dan bisa berakibat Dia terancam di akhirat Makanya ancamannya ini Yang pertama Mohon maaf timbullah kebalasan Malas Malas Ketika dia malas Berakibat Kewajiban Tidak ditunaikan kan? Apalagi Menimbulkan kerusakan Sehingga dia tidak ada perasaan Untuk ada perasaan bersalah Karena dia sudah Jadi apalagi Bukannya timbul kerusakan Tidak ada rasa malu Itu kalau orang sudah hilang rasa malunya Silahkan berbuat apa saja Dan ancamannya di akhirat Mendapatkan siksa dan azab yang sangat pedih Berat dari kuburan Bangkitan Pada masar Timbangan Susah semua itu Tuh Bu Susah semua Di dunia susah Di air susah Bikin orang susah Jadi jangan mau investasi dosa ya Bu ya Ya makasih Alhamdulillah Udah puas jawabannya Bu? Udah Terima kasih Alhamdulillah ya Yuk sekarang kita dengarkan Murotal Al-Quran Yang akan disampaikan Atau dibacakan oleh Ustadz Ustadz silahkan Siap Al-Quran Al-Quran Surah Al-Quran 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 Yang akan memberikan gambaran kepada kita Al-Munafiquna Wal-Munafiqatu Orang-Orang-orang Munafiq Laki-laki Dan para orang-orang Munafiq Perempuan Ciri-cirinya Mereka Ba'aduhum Impa' Mereka Adalah bagian Daripada bagian yang lainnya Ya muru Nabil mungkar Mereka menyeru Kepada keburukan Jadi hati-hati Buat temen-temen Yang selalu Untuk mengajak Temennya yang lain Untuk berbuat dosa Ini Investasi dosa Namanya Mengajak Orang lain Untuk berbuat Dosa Berarti anda sedang Berinvestasi Anda ajak dia Ini ingat Bandar narkobah Dia yang memberikan Memberikan, menyalurkan Orang itu kecanduan Orang itu kemudian menyalurkan lagi Yang pertama tadi yang memberikan Maka dia adalah yang investasinya paling gede Investasinya paling besar Anda pelopornya Masya Allah Ya'muruna bilmunkar Wayanhauna anil ma'ruhuf Bukan hanya memerintahkan mengajak kepada kebaikan Tapi mereka mencegah Mencegah kepada kebaikan Mereka mencegah kepada kebaikan Ada temen yang mau pergi sholat Oh ngapain sih lu sholat Mending titip salam aja buat temen-temen Eh kenapa sih kamu takut neraka Emang neraka kan udah lama diciptakannya Sekarang neraka udah dingin Udah padam apinya Ini banyak sekali Ciri-ciri yang ketiga apa Ciri-cirinya orang yang munafik Kemudian mereka berinvestasi dosa Kikir bu Kikir pelit Kalau bahasanya itu apa bu Medit Seke Gili banyak sekali Pelit Kemudian Allah sebutkan Nasullaha fanasiyahum Mereka merupakan Allah Dan Allah pun melupakan mereka Ternyata siksa yang paling berat adalah Azabnya Allah di dunia Adalah ketika kita Atau Allah sudah lupa sama kita Tau ada orang pernah lihat bu Ada orang gak pernah sholat Gak pernah puasa Gak pernah zakat Gak pernah berbuat baik sama tetangganya Tapi sehat Rezekinya lancar Uangnya banyak Pernah lihat bu Sukses Nah itulah orang-orang yang Nasullaha fanasiyahum Allah melupakan mereka Lalu bagaimana cara Supaya kita Tidak terjerumus Dalam yang namanya Investasi dosa Silahkan Ustaz Zalulu Ustaz Syam dari Bekasi Langsung ke Mekah Terima kasih Semoga berkah Jamaah Oh jamaah Alhamdulillah Pemirsa yang dirahmati Allah Insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita Mudah kita untuk menuju syurganya Allah Amin ya Allah Ya Rabban Amin Nah Ibn Qayyim mengatakan Ada 10 cara kita Agar tidak terjerumus Dalam dosa Yang pertama Senantiasa mengetahui bahwa Dosa itu buruk Dosa itu hina Ketika melakukan perzinahan Maka sesungguhnya Itu merupakan hal-hal yang tidak baik Na'udhu bilang Amin Sesat Kemudian Allah akan murka Allah tidak akan pandang Dengan pandangan yang rahmat Na'udhu bilang Amin Kemudian apa lagi Yang kedua Rasa malu pada Allah Yuk kita tanamkan rasa malu Al-hayau Layati illa bilkhair Malu itu tidak akan datang Kecuali kebaikan Apabila engkau tidak tahu malu Maka kerjakan Apapun yang engkau inginkan Makanya ada korupsi Tidak malu Yang berbohong Tidak malu Ketika kita lihat Ya Allah Itu perlakunya kasar kepada istrinya Tidak malu Na'udhu bilang Amin Tapi ketika ada rasa malu kepada Allah Senantiasa Allah mengawasi kita Kita sendiri Allah mengawasi Kita beramai-ramai Allah pun ada Yang ketiga Yuk sama-sama menjaga nikmat Yang Allah berikan kepada kita Ini amanah Tubuh ini amanah Umur amanah Keluarga amanah Maka jaga amanah tersebut Ni'mat yang Allah berikan Dengan senantiasa aman ibadah Diperbanyak Agar nanti diomil akhir Mudah kita untuk mendapatkan Timbangan yang banyaknya Adalah perbuatan baik Dan aman ibadah Amin Ya Allah Ya Rabbah Kemudian yang keempat Rasa takut Dan harap pada Allah Ada khawf Ada rojak di sana Khawf Takut kepada Allah Sehingga kapanpun dimanapun Akan berpikir Ya Allah Kalau aku berbuat ini Maka ada ganjaran yang tidak baik Oh kalau aku berbuat ini Maka itu tidak akan baik Menuju kepada neraka Ya Allah Aku tidak ingin Kemudian mengharap Harap Harap Cemas Cemas apa? Cemas kalau nanti kita gak masuk surga Bu Na'udhu bilang Amin Zalik Sehingga ada rasa tawadu Ada rasa senantiasa kita Bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Yang kelima Mencintai Allah Karena ketika kita cinta kepada Allah Apapun yang kita lihat menjadi indah Kita cinta sama Allah Ya Allah Allah memerintahkan untuk berpuasa Indah berpuasa Puasa tidak hanya sebatas Nahan lapar dahaga Tapi ada puasa anggota tubuh Hati kita berpuasa indah Kenapa? Karena kita cinta kepada Allah Eh Allah panggil kita Allah panggil kita dengan panggilan cinta Adhan ya Allah Subhanallah Allahu Akbar Allahu Akbar Indah terdengar Kemudian segera kita mengambil airudhu Kemudian gelar sajadah cinta Subhanallah Itulah indahnya cinta Kemudian jangan lupa Untuk menjaga kemuliaan Karena kita khalifah di muka bumi ini Yang nantinya akan dimintai Pertanggung jawaban di yomil akhir Kullukum ra'in Wa kullukum mas'ulun an'ro'iyyati Setiap kita pemimpin Akan dimintai pertanggung jawaban di yomil akhir Karenanya jaga kemuliaan kita Baik buruknya Tergantung kita hidup di muka bumi ini Kemudian apa? Pupus dalam panjang angan-angan Angan-angan untuk menjadi orang kaya Angan-angan untuk menjadi bagaimana punya rumah yang tinggi Tapi tidak didasari dengan adanya ketaatan kepada Allah Sehingga bebas melakukan apapun Kemudian hati-hati Jauhi hal-hal yang berlebih-lebihan Baju jaga jangan berlebihan Kemudian makan jangan berlebihan Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan Insya Allah Mudah-mudahan kita pun juga senantiasa Menjauhi dari hal-hal Maksiat atau perbuatan-perbuatan kemaksiatan Insya Allah Yang terakhir Mari kita kokohkan iman kita Senantiasa Berlomba-lomba kita dalam kebaikan Dan menganggap bahwa umur kita Tidak ada yang tahu adalah rahasia Allah Insya Allah mudah-mudahan Senantiasa kita menggapai syurganya Allah Amin ya Allah ya Rabban Daun Saga di belah empat Semoga bermanfaat Masya Allah Terima kasih tausya-tausya nya Ustaz Zalulu Ustaz Molana Ustaz Syang Ustaz Kavi untuk hari ini Mudah-mudahan menjadi pembelajaran Yang bermanfaat untuk kita semua Amin Amin ya Rabbal Alamin Terima kasih buat Elis Udah silaturami ke Islam itu indah Jangan kapok Salam untuk keluarga Sukses selalu ya Terima kasih buat jamaah yang ada studio Hari ini semangatnya luar biasa Boleh tepuk tangan Terima kasih Salam untuk keluarga Hati-hati di jalan pulang ya Terima kasih juga Untuk jamaah yang ada di rumah Jangan bosan-bosan Tonton Islam itu indah Akhir kata Saya Rizky Kinas Pamitun Neri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kuingin menemukan halal Tak ingin bergeliman dosa